Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Sobat Sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hari ini Sewat TV akan merilis hasil survei dan polling X terbaru yang dilakukan oleh ofisial yang independen dan terpercaya Namun sebelumnya Sewat ingin mengajak kita semuanya untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Oke Sobat Sewat yang dirahmati Allah yang selalu berjuang untuk meninggikan agama Allah dan berjuang untuk perubahan Indonesia yang lebih baik bahagia rakyatnya maju negaranya adil hukum dan sistemnya Berikut ini hasil polling terbaru Capres-Cawapres setelah pelaksanaan debat keempat kemarin Pertama polling independen dengan narasi hitwips setelah menyaksikan debat Capres atau Cawapres sesi keempat hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 maka pilihan Anda untuk Presiden 2024 adalah pasangan biar tidak disangka bot silahkan food silahkan retweet like dan komen satu Anies Mohaimin mendapatkan dukungan 86% Prabowo Gibran mendapatkan dukungan 6% Ganjar Mahfud mendapatkan dukungan 9% total responden 75.421 orang polling tersebut dilakukan oleh ofisial Putra Erlangga yang kedua siapakah Cawapres yang tampil paling baik dalam menyampaikan visi misi dan program dalam debat Cawapres kedua tadi malam tulis juga pendapat kamu di kolom komentar ya satu Mohaimin Iskandar 23% Gibran 10% Mahfud MD 67% total responden 47.717 orang polling tersebut dilakukan oleh ofisial Radio El Sinta oke ketiga giliran Anda memberi penilaian kepada para peserta debat Cawapres satu Mohaimin Iskandar 96% Gibran 2% Mahfud MD 2% total responden 4.901 orang polling tersebut dilakukan oleh ofisial Ali Sharif kita cek yang keempat setelah menyaksikan debat malam ini Anda semakin yakin memilih Cawapres Cawapres siapa satu Anies Mohaimin mendapatkan dukungan sebesar 92% Prabowo Gibran mendapatkan dukungan 3% Ganjar Mahfud mendapatkan dukungan 4% total responden 30.676 orang polling tersebut dilakukan oleh ofisial Muhammad As-Sayuad kita cek yang kelima Prabowo Anies dan Ganjar jadi calon presiden RI 2024 Sobat CNBC siapa pilihan Anda gitu nah alasan tulis di kolom komentar ya satu ini dibalik Sobat Prabowo Subianto 16% Ganjar Pranowo 21% Anies Basweran 63% total responden 76.692 orang polling ini dilakukan oleh ofisial CNBC yang ke-6 Sobat Sewot debat Cawapres 2024 resmi selesai menurut kalian siapa yang menguasai debat Cawapres pada malam ini Sobat Bisnis 1 Muhaymin Iskandar 57% Gibran 27% Mahfud MD 16% total responden 26.816 orang Polling tersebut dilakukan oleh ofisial bisnis dot com yang ke-7 ayo tinggal 2 kali polling lagi 1 pasangan Anies Muhaymin mendapatkan dukungan 96% Prabowo Gibran mendapatkan dukungan 2% Ganjar Mahfud mendapatkan dukungan 3% total responden 10.915 orang Polling ini dilakukan oleh ofisial E.T. Hadi Saputra yang ke-8 coba polling dulu melihat gaya debat Cawapres Gibran tadi malam menurut anda 1. NER etika 95% 2. sesuai gaya anak muda 2% sesuai etika debat 1% dan yang ke-4 netral hanya 1% total responden 8.433 orang Polling tersebut dilakukan oleh ofisial Muhammad Said Didu yang ke-9 langsung aja 1. Anies Muhaymin 48% Prabowo Gibran 23% Ganjar Mahfud 28% total responden ini paling besar 113.959 orang Polling ini dilakukan oleh ofisial extra time Indonesia itulah ya survei atau polling yang 9 ofisial sudah kita sampaikan Alhamdulillah meskipun memang Sobat Sewot di lembaga-lembaga survei yang hanya mengandalkan misalnya 1.200 responden 1.400 responden bahkan mungkin barangkali ada yang sampai 2.000 responden misalnya kan selalu menaruh Prabowo Gibran ini di atas rata-rata yang lain gitu nah tetapi Sobat Sewot kalau kita melihat ketika dilakukan survei online atau polling online rasa-rasanya gitu kan meskipun ini hanya dugaan lembaga-lembaga survei yang hari ini terus menggenjot membranding Prabowo Gibran ini selalu unggul di lembaga-lembaga survei mereka gitu kan ini kalau kita bandingkan dengan hasil polling di berbagai media sosial mereka itu kayaknya apa bohong gitu kan atau jangan-jangan mereka udah dikasih bayaran gitu kan ini kecurigaan masyarakat gitu dan saya tidak buat-buat jadi silahkan teman-teman yang barangkali kebetulan melihat video ini dan Anda ya teman-teman kita kebetulan pendukung paslon 02 atau 03 kalau nggak percaya terhadap survei polling yang kita sampaikan dari polling ex twitter silahkan di cek saya sudah sampaikan juga sumbernya dari siapa dari ofisial mana gitu nah silahkan di cek sendiri gitu nanti barangkali akan ada tuh yang masih belum selesai artinya belum masih ada waktu untuk melakukan polling silahkan sekalian nambah suara gitu kan tapi ada yang sudah kebanyakan sudah pada selesai ya surveinya sudah pada selesai kemudian saya capture untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kalau kita merujuk kepada informasi ya polling online dan survei internet mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar itu sulit untuk dikalahkan di putaran pertama dan positif insyaallah akan menang satu putaran di Pilpres 14 Februari tahun 2024 tahun ini bulan depan nah makanya banyak yang bimbang hari ini masyarakat bawah banyak yang nanya-nanya kenapa di televisi kemudian di channel-channel youtube selalu disampaikan Prabowo Gibran 45% bahkan ada yang bilang 43% bahkan dari LSI DNEJA kemarin juga sudah merilis Prabowo ini tinggal dikit lagi butuh tambahan kisaran 4-6% untuk kemudian bisa menang satu putaran nah tetapi itu juga sekali lagi mereka hanya menggunakan sampel atau responden sebanyak 1200 orang 1200 orang itu gak seberapa dibandingkan kemudian banyaknya apa namanya responden yang antusias memberikan suara dan pilihan di media-media sosial online baik facebook youtube maupun di akun sosial twitter kemudian juga di tiktok kalau sudah di tiktok positif paslon urut satu pasangan amin Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar ini gak terkalahkan bahkan ada sebuah akun yang mendukung Ganjar Mahfud itu hampir setiap hari melakukan polling di akun tiktok mereka secara live kemudian hasilnya juga disampaikan secara live itu menempatkan amin Anies Baswedan dan Gus Muhaimin sebagai pemenang sampai beberapa kali kan dikalkulasi di bawah menang berapa kali Kiok berapa kali gitu kan rata-rata Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran ini yang paling sering Kiok dan Mas Anies Rasid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar itu selalu keluar sebagai pemenang meskipun akun yang melakukan survei atau polling online di tiktok itu adalah akun yang berafiliasi atau mendukung atau loyalis simpatisan dari Bapak Prabowo Subianto gitu nah dan juga sebagian juga melakukan polling dengan mereka yang afiliasi terhadap pasangan Gama Ganjar dan Mahfud MD nah meskipun di di tiktok yang Gama lah ya rata-rata Mas Anies Baswedan keluar sebagai pemenang pada Pilpres 14 Februari tahun 2024 yang akan datang sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa mulai dari kemarin sampai tadi malam juga gitu kan hari ini juga sangat ada kejadian yang luar biasa misalnya pembatalan supihak tempat acara desat Anies di Jogja gitu kan udah son kemudian panggung udah dipasang rapi son tinggal pasang gitu kan kemudian panitia penyelenggara ditelepon oleh oligarki oleh penguasa kemudian melarang atau mencabut izin dari penyelenggaraan desat Anies yang ada di Jogjakarta sehingga harus pindah-pindah nah ini udah sangat sering sekali lebih dari 8 kali acara Mas Anies Resid Baswedan dipaksa harus dihentikan oleh penguasa yang gak sejalan dengan kehendak rakyat kalau dibiari ini masyarakat akan semakin membeludah ke Anies Baswedan makin cinta sama Anies Baswedan kan begitu kira-kira begitu kalau mereka gak punya kekhawatiran ngapain lagian dibolehkan sama konstitusi sistem demokrasi justru akan semakin maju apabila acara desat Anies seperti ini bisa dilakukan oleh paslon lain tapi gak ada yang berani baru Mas Anies dan Gus Muhyibin saja yang kemudian boleh didesat kapan saja dan dimana saja di ruang terbuka tanpa persiapan tekstual tanpa persiapan apapun jadi berjalan apa adanya kemudian disitulah masyarakat bisa membedah isi dari gagasan isi dari otak isi dari intelektualitas Mas Anies Baswedan dan Gus Muhyibin Iskandar nah sebar zewot besok insya Allah saya akan menyampaikan kejadian yang apa ya tanda-tanda alam tanda-tanda alam kekalahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka barangkali ini juga harus dijadikan perhatian publik bahwa ketika Allah sudah memberikan tanda-tanda seperti ini tanda-tanda alam kekalahan Prabowo Gibran mestinya menyuruh masyarakat kompak untuk memenangkan Anies Baswedan hanya dalam satu putaran satu terima kasih salam perubahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum